Dekan-dekan Akademia, kembali Usef Suhud dengan video baru. Ini video kedua, nostalgia saya di Australia Barat. Ini saya mulai video kedua ini dengan mengunjungi Konsulat General. Jadi kalau Embassy, kedutaan besar itu adanya di Kanbera. Nah sementara, tapi karena Australia itu kan gede dan Australia Barat itu ibarat terpisah. Walaupun mereka satu pulau, itu jadi kayak ujung-ujungan gitu. Ujung Barat, ujung Timur. Kalau kita pergi ke, misalnya saya tinggal di Perth, Australia Barat. Kalau mau ke Kanbera kan itu naik pesawat aja bisa harganya sama dengan ke Indonesia. Nah di Konsulat, makanya ada kantor Konsulat, jadi kayak perwakilan. Saya ke sini biasanya untuk ngurus perpanjangan pasport, kalau perpanjangan visa enggak ke sini. Di sini kita harus kenal salah satu dari mereka sehingga memudahkan kita berkomunikasi. Ada yang saya kenal di sini namanya Imam. Imam banyak banget membantu saya waktu itu. Nah ini kalau ke Kanan, orang Indonesia itu banyak yang tinggal ke arah sana. Ke arah sana. Daerah apa itu namanya, pokoknya ke sana ya. Jadi kalau kampus saya di Cowen itu orang Indonesia sedikit. Karena dia di utara, enggak tahu alasannya kenapa. Tapi yang di selatan itu, itu banyak banget. Ada beberapa kampus kayak Murdoch sama Curtin University. Berarti orang Indonesia-nya Pabalatak ya. Ada jalan ke kanan, ke kiri itu ketemu orang Indonesia. Tapi kalau yang di Edith Cowen, yang tadi saya bilang, itu sedikit. Maka di sini tuh ke arah sana ya masih ada snack bus lagi. Victoria Park ya, atau apa gitu. Itu ada ya kompleks-kompleks orang Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia, anak S1, S2, S3. Termasuk mereka yang udah lama tinggal di sana juga. Nah ini saya ke arah kota. Ini Pacewater. Oh ya, selain ngurus visa juga, ngurus paspor. Kedutaan juga itu kalau setiap 17 Agustus kita suka ada acara di sana. Dan karena saya juga tergabung dengan PPI, waktu itu beberapa kali juga kita meeting di situ. Nah ini Edith Terrace. Ini ada jalan ke kiri, ada yang lurus. Ini kalau di Australia kota itu, ini ya pakai sistem grid gitu ya penyusunannya. Jadi blok kiri, blok kanan itu bisa tembus. Ini kalau ke kiri terus, ini masuk ke sungai. Eh bukan masuk ke sungai, ke arah sungai. Oke, nanti kita ke arah sungai, tapi kita lihat dulu ke sini. Ke arah kota. Nah ini saya ingin ke jalan-jalan ke kota. Ini nggak tahu nih, kayaknya diambilnya di hari weekend ya, jalanan agak kosong. Terus kemudian, ini kalau udah kota tuh udah apartemen, perkantoran, udah. Tapi ini bukan jalur favorit ya, karena shopping centers nggak ada di sini. Nah ini, ini apa? Ini masih. Nanti ada jalan lurus, kita menuju bell tower. Salah satu landmarknya Perth. Ini, ini apa ini? Oke, masih lurus. Udah lama ya, jadi saya nggak bisa apal. Dan ini bukan daerah kekuasaan. Jadi, saya, oke. Ini busnya mereka seperti ini. Transport namanya ya. Dikelola oleh Departemen Perhubungan. Tentu saja. Ini kayaknya tempat konser deh, ini. Di sini ada di sebelah kanan tuh ada gereja tua yang cantik banget. Ya, masih tempat konser yang tadi. Nah ini gereja tua yang saya maksud. Cuman waktu itu dia itu lagi di renovasi. Dan renovasinya agak lama ya. Saya udah nggak sabar, pengen lihat gitu loh. Waktu itu ini tertutup, jadi nggak bisa masuk. Lebih dari 3 tahun tertutup. Ini di kiri ini gedung ini. Gedung apa? Kalau kita sih gedung DPRD-nya ya. Kayak gedung DPRD-nya mereka. Dan you know what? Saya pernah kerja di sini selama 1 bulan kurang lebih. Jadi ada teman saya, orang Indonesia. Dosen di Universitas Air Langga ya. Nah dia ini, kerja di sini sebagai apa coba? Sebagai cleaning service. Sebagai janitor gitu. Nah terus dia lagi pulang ke Indonesia. Terus dia minta tolong saya gantiin. Oke, I said. Jadi ada selama musim liburan panas gitu, summer. Satu bulan penuh saya di sana. Jadi kerjanya itu mulai dari jam. Mereka tuh selesai jam 5 ya. Jadi kita bisa mulai kerja jam 5 sampai selesai. Biasanya sih satu jam, satu jam setengah baru selesai. Nah, biasa bersihin gedung dari, lupa dari lantai berapa sampai lantai berapa. Atau cuma satu lantai ya, saya lupa. Ya di situ masuk lewat belakang dan kita punya akses untuk masuk keseluruhan. Bersihin ruangan termasuk toilet dan seterusnya. Saya lupa berapa lantai. Oke, kita lanjut ke sini. Ini ada patung ikonik juga. Ini dari perunggu ya. Dan ini banyak nih kanguru. Dan ini kalau pagi, siang, sore ini orang-orang suka berasik-asik di sini nih. Di apa namanya? Di sini. Di mana? Di rumput-rumput ini ya. Nah, kita belok kiri. Dari sini kita ke arah sungai. Seingat saya di sini ada... Oh, nanti ke kanan ya. Ada ke kiri, ada ke kanan. Ke kanan ini... Oh, gini. Ke kiri, ke sungai. Terus ke kanan itu ke kota yang tadi saya bilang tempat kayak orang... Apa ya? Pokoknya pusat kota yang orang bisa nongkrong gitu loh. Terus banyak... Pokoknya ada something like City Hall di sana ya. Kalau ke sini ada yang disebut dengan Kings Park. Nanti coba di video yang lain saya explore Kings Park. Nah, ini kita masuk. Oh, ini Citibank. Saya pernah di bulan pertama di Citibank saya datang ke sini. Jadi ceritanya saya punya kartu kredit Citibank Indonesia tentu saja. Terus kemudian... Saya mau bayar. Bingung. Bayarnya masa di... Apakah bisa gitu nanya bayar di sini. Ternyata nggak bisa ya. Beda negara. Jadi harus dibayar tetap di Indonesia. Nah, ini Beltower udah kelihatan tuh. Di sini... Oh, ini ada konstruksi apa? Eh, konstruksi. Konstruksi apa? Saya nggak tahu. Tapi itu adalah halaman luas. Halaman rumput yang luas gitu. Jadi kalau... Di kiri juga. Jadi kalau banyak event. Ini udah jadi bangunan... Wow, bangunan baru ini. Dulu belum ada. Nah, ini Beltower. Yang pada setiap jam tertentu itu bunyi. Nah, kita bisa bayar berapa dolar untuk naik ke atas. Kita coba cek ke sini ya. Nah, ini di belakang sini tuh ada... Saya nggak tahu. Ini bisa masuk sini nggak? Oh, iya. Ini Beltower-nya kan di sini nih. Nah, this is the bell. Eh. Hah? Jadi kita bisa masuk ke... Sini tuh ke ferry. Jadi kita nyebrang sungai. Nah, ini ferry. Nah, naik ferry. Jadi itu nyebrang sungai. Ya, di sana juga tempat hangout. Keren banget. Dan di sini ada restoran yang menarik banget. Ada restoran yang menarik. Di mana restoran itu tuh kita bisa bayar seikhlas kita. Kita mau makan banyak, makan sedikit. Terserah mau bayarnya berapa. Ini restoran India. Dan... Nggak disebut halal. Tapi emang mereka tidak menyajikan... Eh, menyajikan atau nggak lupa. Pokoknya... Kalau mau ke sini, ya. Misalkan bisa sekali makan 5 dolar, gitu. Atau mau 10 dolar juga nggak apa-apa. Atau mau 20 dolar juga nggak apa-apa. Jadi konsepnya itu bener-bener melayani, gitu. Ini beli tiket. Kalau mau nyebrang. Atau di sana tuh konsepnya kan tadi transport ya. Nah, naik bus. Tiketnya tuh bisa sama. Jadi kereta, naik bus, atau naik ferry ini. Kita masuk ke sini. Dan di sini juga kita bisa pergi ke... Nggak hanya nyebrang, tapi juga pergi agak jauhan. Misalnya ke ini. Rottnest Island. Jadi ada pulau di mana di situ ada... Penguin ya. Penguin khas. Bukan penguin model Alaska yang berbulu tebal, putih. Di sini kayaknya kayak semacam bebek. Nah, ini... Ini gedung baru ini ya. Waktu itu belum ada. Nah, ini kita lihat. Ini sungai yang belum kelihatan. Pokoknya di daerah sungai. Coba kita jalan terus. Dan ini... Tuh sungainya ya. Sungainya itu udah kayak laut. Kayak pantai. Tapi emang nggak ada ombaknya. Ini... Ini kayaknya banyak berubah ya. Lebih asik ya. Tempat jalannya lebih luas. Nah, ini biasanya... Orang bisa lari, jogging, main sepeda. Ini seru banget daerah sini. And very windy. Ini udah. Wow, ini teras. Ini baru nih. Saya terakhir tahun 2013 di sana. Pertengahan 2013. Karena saya harus... Sebetulnya... Saya selesai tahun 2012. Cuman... Saya mendapatkan extension... Untuk... Tiga bulan sampai akhir Maret... Untuk bisa... Apa... Masih dianggap sebagai student. Jadi, saya bisa menyelesaikan... Disertasi saya sampai akhir Maret 31 Maret. Waktu itu. Terus kemudian... Sementara untuk tinggal di sana... Saya bisa sampai Februari 2014. Cuman... Saya memutuskan untuk... Pulang ke Indonesia. Maksud saya... Udah selesai gitu. Saya pikir... Udah lah. Berdarah-darah saya di sana. Nah, gitu. Oke. So, kalau kembali ke sana... Itu ke pusat kota. But anyway... Ini beneran banyak berubah. Dari terakhir saya lihat. Terus... Kita kalau jalan ke sana terus... Ini sungai ini kayak... Apa... Kayak letter C gitu ya. Nah, di ujung sungai sana... Itu ada Campus Universitas Western Australia. Kurang lebih seperti itu. Nostalgia di video kali ini. Kita akan mencoba nostalgia di video yang lainnya. Untuk bagian part yang lain. Oh ya, by the way... Ini adalah terminal bus ya. Jadi, kita... Bisa berhenti di bus di sini... Untuk mencari ke daerah-daerah yang lain. Ini terminal bus. Dan semua orang tertib gitu. Semua orang tertib pergi ke sini. Oke. Sampai ketemu lagi... Pada nostalgia saya... Di video yang lain. Sampai ketemu ini. Terima kasih.